Insya Allah, saya siap menerima semua pengungsi rohingya yang ada di Aceh. Sosok pendakwah Ustadz Dery Sulaiman menjadi sorotan publik untuk pernyataannya terkait rohingya. Di tengah gelombang penolakan rohingya, Ustadz Dery justru siap penampung semua pengungsi yang saat ini berada di Aceh tersebut. Ia mengaku memiliki lahan 2 hektare di pesadran miliknya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ustadz Dery melalui unggahnya di TikTok pribadinya saat menjawab komentar seorang warganet. Dimana warganet itu meminta para pengungsi rohingya untuk ditampung di rumah sang Ustadz. Musisi yang juga pendakwah ini pun mengaku siap menampung pengungsi rohingya jika pemerintah mengizinkan. Dalam video itu, ia menyampaikan kesediaannya untuk menampung para pengungsi rohingya apabila pemerintah mengatakan secara terbuka tak sanggup. Ustadz Dery mengatakan para pengungsi rohingya itu akan ditampung di pesantren yang ia bangun bersama tempatnya. Adapun pesantren tersebut berada di Tasik Malaya yakni pesantren di DSAS. Di sana ada lahan 2 hektare yang siap menampung para pengungsi. Ustadz Dery pun siap membantu para pengungsi rohingya hingga mencarikan mereka pekerjaan. Ia mengatakan para pengungsi rohingya bisa bekerja di pabrik Garmen Al-Lutfi. Sebaiknya di rumah Ustadz saja. Oke, kalau ini memang bisa diuruskan, tolong pemerintah siapapun yang mendengarkan video ini. Insya Allah saya siap menerima semua pengungsi rohingya yang ada di Aceh. Ya insya Allah saya sekarang sedang bangun pesantren di Tasik Malaya, pesantren di DSAS bersama dengan teman-teman saya. Ada 2 hektare tanahnya di sana. Insya Allah mereka bisa bekerja di sana, bisa mondok di sana, belajar di sana. Dan juga ada pabrik Garmen Al-Lutfi di sana. Insya Allah saya akan carikan mereka pekerjaan di sana. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.